Usai diresmikan oleh Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi bersama sejumlah tamu undangan dalam kegiatan Hari Perhubungan Nasional, Wali Kota Sukabumi langsung mencoba bus BRT dan Ajak Kami di terminal tipe C Kota Sukabumi. Lima bus BRT atau bus rapid transit dan satu unit bus wisata Ajak Kami yang baru diresmikan ini, selama masa uji coba tiga bulan tidak dikenakan biaya untuk masyarakat alias gratis. Wali Kota Sukabumi berharap dengan hadirnya bus BRT ini dapat mendukung dan melayani masyarakat di bidang transportasi umum di daerah yang belum terlayani akses transportasi. Kami pemerintah Kota Sukabumi bagaimana ruas jalan yang belum terlayani dengan akutan publik ini bisa terfasilitasi. Terlebih lagi di wilayah yang akan kita layani dengan akutan publik ini ada fasilitas pendidikan, baik SMA maupun perguruan CIGI, sehingga kita memenang perlu memang untuk mempercepat pengoperasional BRT dan bus wisata Kota Sukabumi. BRT jumlannya ada lima, nanti kita akan operasionalkan berdasarkan waktu. Rutennya Cibolang sampai ke SMA Negeri Lima. Sementara itu bersamaan dengan peresmian bus BRT, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi juga meresmikan satu unit bus wisata untuk melayani ke berbagai tempat wisata di Kota Sukabumi. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.